Berita jadul, berita zaman dulu, berita yang dibaca seperti era delapan puluhan Sungai Kali Tempur yang terletak di desa Cokrowati kecamatan Tambak Boyo Kabupaten Tuban kembali meluap pada Jumat 18 Februari tahun 2022 Luapan air yang terjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat ini akibat sungai tidak mampu menampung kiriman air dari wilayah kecamatan Kerak Titik lokasi melubernya air adalah di tikungan Kali Tempur dengan panjang sekitar 100 meter Meskipun ketinggian air hanya sekitar 20 cm namun beberapa pengendara motor sempat mengalami mogok mesin akibat terperosok ke dalam lubang jalan yang tidak tampak akibat genangan Menurut salah seorang pengendara wanita bahwa berkendara melewati genangan dengan banyak lubang jalan yang tidak terlihat itu merupakan hal yang menakutkan Meskipun arus air tidak deras tapi kalau sudah terperosok maka bisa menyebabkan jatuh Berdasarkan pantauan pemerintah di Saco Krowati hingga pukul 21 lebih 30 waktu Indonesia Barat banjir masih belum surut dan sampai sejauh ini belum ada dampak kerugian secara signifikan yang dialami oleh masyarakat petani Hal ini karena tanaman padi milik masyarakat relatif tidak tergenang terima kasih telah menonton!